Ini Galatia 1.15-nya, Paulus mengaku Aku dipilih sejak dalam kandungan ibuku Aku dipanggil oleh kasih karunia Tuhan Dari sejak dalam rahim ibu Nah, Paulus ini dipilih sebagai apa? Karena penyesat juga di dalam Masmur 58 Itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu Coba anda uraikan dulu Kalau Paulus dipilih sebagai orang benar Sebagai rasul sejak dalam kandungan ibunya Berarti dia bertemu Yesus dong ya Selayaknya Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus Paulus ini dipilih sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya Berarti dia yang mengawal habis Yesus Mana buktinya? Malah dia menjadi musuh Yesus Dia dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai orang benar ini, Paulus? Gak ada bertobat-bertobat, gak ada Karena dia sudah dipilih dari sejak dalam rahim Dia sudah ditentukan oleh Tuhan Itu menurut pengakuannya Dan di dalam Masmur 58 Memang Tuhan memilih penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu Kejadian 49 Nomor 27 Keturunan daripada Benyamin Akan menjadi serigala buas Jauh sebelum Paulus lahir Benyamin sudah dinubuatkan menjadi apa? Menjadi serigala Paulus di dalam pilih-pilih mengaku Pilih-pilih tiga mengaku apa? Dari keturunan Benyamin Yang mengajarkan kemudian ajaran Taurat Sudah batal kepada Romawi Yunani Siapa? Paulus merampas ajaran Taurat Melemparkan kepada bangsa di luar Yahudi Siapa itu? Paulus Jadi pertanyaan saya Kepada saudara Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibunya itu sebagai apa? Bentar ya teman-teman Diambil alis sejenak ada tamu Silahkan Sejak lahir dia Paulus dipilih bang Juma Sebagai penghanyut Murid-murid Tuhan Yesus Sampai tiba waktunya Untuk memperbaiki Sebagai manusia biasa Karena dia belum kenal Tuhan Yesus Dia menghancurkan semua pengikut Tuhan Yesus Tapi setelah dia Kenal sama Tuhan Yesus Makanya dia diutus Hanyut ya? Dia dikembali Bagaimana penghanyut ya? Dasarnya dikatakan dia akan Kan sudah saya bilang tadi Itu masih baga penghanyut Enggak bang Yang dikatakan sampai pada waktunya Itu penjelasannya dekat ilman Rasul danda Kisah para rasul itu kah? Ya Perjalanan ke Damsik Ya Itu bang Rewan ya Perjalanan ke Damsik itu Maksudnya bang ya Apalagi mana Sementara Perjalanan ke Damsik ini Sudah dikembalikan oleh Oleh Yesus sendiri Ya Hati-hati Apabila bertemu Dengan penyesat Yang berkata Bertemu di Mesias Di Padanggurun Di bilik tertutup Bilik kecil Jangan kau percaya Beberapa kali Yesus mengingatkan tentang ini Ya Tentang dia Siapapun yang akan Datang mengaku Sebagai atas namanya Sama Yesus Menggunakan nama Mesias Untuk jangan percaya Ini maksudnya Sampai pada waktunya Waktunya dia mengungkapkan Bahwasannya dia bertemu Mesias Yesus sendiri Sudah mengingatkan Hati-hati dengan penyesat Yang akan datang Yang mengatakan akan Dia telah bertemu Mesias Di Padanggurun Di bilik Kekil Bilik penjara Jangan kau percaya katanya Kenapa bang percaya Ini beberapa kali Disampaikan Dan itu Yesus menegaskan Bahwasannya dia sudah Memperingatkan ini Ini sebelum dia Dikatakan Disalibkan Jadi Momennya dari mana bang Memang bilang Sampai pada waktunya Waktu mana Kalau waktu itu Yesus ingatkan Jangan kau percaya Kenapa bang percaya Kalau tentang Kisah para rasul Bang Kisah para rasul Yang tentang Mengatasnamakan Tuhan Yesus Itu ajaran sesat Makanya kita gak percaya Percaya dalam arti apa Kalau dia tentang Kayak ini Kayak zaman nih Sekarang nih Yang menyamar-nyamar nih Yang menghanyutkan Umat beragama Seperti yang saya bilang tadi Ini namanya sama juga Menghanyutkan Agama lain Dan agama yang lainnya Yang dimaksud tentang Agak kisah para rasulnya Bukan berarti Jangan percaya Ya benar Jangan percaya Masih nangis Masih nangis Masih nangis Masih 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 Bawa-bawa Penghanyut Sekarang ya Penghanyut itu apa Bang Gak jelas bang Penghanyut 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 Supaya Orang meninggalkan Tuhan Menuju Menyemubang Kepada makhluk Tuhan Iya kan Iya Seperti yang Yang abang jumat Berarti itu 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 adalah Rasul Atau itu adalah Penyesat Bahwa saya Seperti yang abang bilang Juma Bang Juma bilang Bahwa agama Kristen Seperti ini Yang tentang agama Amsal seperti ini Amsal 5 ayat 18 19 Yang menyatakan Seperti ini Seperti ini Sama Jangan percaya Sama orang Kristen Ibaratkan sama Seperti itu Nah kan Paulus Nah kan Paulus ini Yang menjadi penentubung Kalau Paulus ini Terbukti orang benar Paulus ini terbukti Adalah Rasulullah Rasul Elohim Maka saya yang akan Turun tangan Paling depan Untuk melakukan Penginjilan Agar seluruh orang Indonesia Menjadi Kristen Tapi buktikan dulu Bahwa Paulus ini Bukan penyesat Faktanya di lapangan Paulus mengajarkan Orang yang keluar dari kubur Menjadi Tuhan Gimana ceritanya Seperti yang abang bilang Juma tadi ya Bang Juma kan bilang tadi Jadikanlah Umat manusia Jadi pengikutku Emang dibilang Jadikanlah agama Islam Jadi pengikutku Enggak kan Manusia Makhluk Seluruh makhluk Jadikanlah seluruh bangsa Menjadi muridku Seluruh bangsa Markus 16 Beritakanlah Injil Kepada seluruh makhluk Yang percaya baptis Yang tidak percaya Akan dihukum Itu perintang Nah Oleh karena itulah Kami gak mau dikristankan Gak mau kami Ya udah Jangan mau bang Bang Juma Jangan mau jadi Justru karena itulah Saya hadir Mengupas Mengulas Menguraikan Jangan mau menjadi kristen Sama ketika ada orang Datang menjual narkoba Orang-orang gak tau Kalau itu narkoba Saya menjelaskan Supaya orang ini Tidak terjerumus ke narkoba Saya menjelaskan narkoba Ini apa Narkoba itu begini-begini Jangan mau Itu bahaya Orang akan tertolong Dengan penjelasan saya Sehingga anak-anak Bangsa tidak mengkonsumsi Narkodong ini Kalau tidak ada yang ngomong Seperti itu Semua orang akan terjerumus Untuk menikmati Apa itu yang disebut Narkoba Kejelas Nah sama seperti Agama saudara Maka muncul Pertanyaan sederhana Sebagai fundamental awal Fundasi awal Paulus ini Betulkah dia adalah Rasul Tuhan Elohim Atau dia adalah Utusan setan Kan itu poinnya Kalau dia utusan Tuhan Kenapa dia mengajarkan Menyembah 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 kepada makhluk Bernama Yesus Bukankah Yesus itu makhluk Bukankah Yesus itu manusia Kenapa dia mengajarkan Menyembah kepada manusia Kalau dia adalah utusan Tuhan Tapi kalau dia utusan setan Wajarlah dia mengajarkan Menyembah kepada manusia Kenapa Karena setan itu Ingin menyamai yang maha tinggi Bukankah Yesus sendiri mengatakan Bukankah aku yang memilih Engkau yang dua belas Satu diantaramu adalah setan Ada gak diantaranya Di situ Paulus Tak ada Yang dimaksud Sesan disini adalah Setan Karena Judas kemudian Dirasuki setan Dan hasil dari Perasukan setan ini Menyebabkan penyaliban Berarti Salib itu adalah Hadiah dari 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 Iblis Itu bang Sederhana Anda mengatakan Dia bertobat Tapi dia mengatakan Dia dipilih dari Dalam kandungan Nah dia dipilih sebagai apa Penghasut Penghasut berarti dia Pembisik kan Berarti dia Iblis Ada sudah menjawabnya Penghasut itu Iblis Pembisik itu Iblis Iblis yang menghasut Menghasut orang-orang Supaya menyembah kepada Makhluk bernama Yesus Dia siapa itu Iblis Ada gak Tuhannya Tuhannya Abraham Tuhannya Isa Yaakub Menghasut orang Untuk menyembah kepada Anak Maria Ada gak Ada gak Terus sekarang saya mau Tanya Bang Jumani Enggak ada Bang Yang menghasut orang Menyembah manusia Selain daripada Tuhan Adalah Paulus Berarti Paulus ini Sesuai dengan Masmur 58 Dia dipilih sebagai apa Sebagai penyesat Sederhana bukan Ya iya Pak Man Sederhana Dan secara tidak langsung Dan secara langsung Juga Bang Jumah Udah menyatakan diri Bang Jumah Langsung Bahwasannya Bang Jumah Saya Saya mengajak orang Supaya membentengi Akidah mereka Untuk tidak menjadi Pengikut Paulus Itu ajanya Bang Jumah Bentengilah Agama tetangga Saya itu Dengan Agama Bang Jumah Bahwasannya Aku agamalah Islam Dengan aku Aku seperti ini Seperti ini Seperti Umat Agama Islam Janganlah seperti ini Seperti ini Itu Jangan Ini bagian Daripada Ini bagian Daripada Amsal 5 Ayat 18 Dan 19 Menyatakan Dirahimu Seperti ini Gini Kenapa itu Yang dibawa Bang Jumah Kenapa itu Ceritanya Bang Jumah Berarti posisi Bang Jumah ini Seperti apa Ini Anda Anda ini Sebagai pengedar Narkoba Saya Lalu saya Kemudian Menyampaikan Ya Narkoba Ini kepada Halayakbanya Anda panas Anda marah Ya Bang Jumah Saya bukan marah Anda menyalahkan Saya Mempertanyakan Kenapa Bang Jumah Agamanya Islam Tapi Meng Menghusus Orang-orang Kristen Al-Quran Saya Mengatakan Inna Mada Zahul Ladina Yuhar Ribun Allah Rasul Allah Yas Awna Fil Ard Pasada Ayukad Saluh Ayusallab Orang Yang Disalib Itu Adalah Pendosa Orang Yang Disalib Itu Adalah Pembuat Kerusakan Di Atas Muka Bumi Orang Yang Disalib Itu Adalah Orang Yang Menentang Allah Menentang Tuhan Nah Orang Kristen Mengatakan Yang Disalib Itu Adalah Yesus Saya Tampil Tidak Yesus Itu Bukan Pendosa Yesus Itu Bukan Orang Terkutuk Yesus Itu Bukan Pembuat Kerusakan Di Bumi Maka Dia Tidak Boleh Disalib Karena Yang Disalib Itu Hanya Pengkhianat Hanya Pendusta Hanya Penipu Hanya Yang Dikutuk Oleh Tuhan Yang Disalib Yesus Tidak Dikutuk Ini Al-Quran Saya Sedang Uraikan Jadi Kalau Al-Quran Membahas Bible Itu Karena Al-Quran Memang Sudah Membahasnya 1400 Tahun Silam Karena Kedatangan Al-Quran Untuk Meluruskan Ajaran Nabi-Nabi Yang Dibelokkan Oleh Paulus In The Gang Anda Paham Sampai Sini Tidak Paman Alhamdulillah Saya Tidak Terlalu Pengaruh Bang Jumah Maka Saya Usahain Disini Sharing Disini Dengan Bang Jumah Supaya Lebih Saling Memahami Iya Kan Iya Karena Bang Jumah Kan Agama Islam Saya Bilang Dari Awal Bang Jumah Iya Tau Saya Bang Ridwan Iya Itu Bang Maka Saya Bila Tadi Saudara Saya Kandung Ada Agama Islam Juga Tapi Kita Sekeluarga Tidak Pernah Mengkecilkan Dia Justru Datang Berkumpul Ada Yang Kurang Tidak Tapi Jadi Agama Kristen Kita Tidak Pernah Seperti Itu Bang Itu Seorang Kristen Bang Dan Seorang Agama Islam Juga Saudara Karena Anda Bukan Misionaris Misionaris Pastilah disuruh Kristen Anda Bukan Misionaris Itu Menurut Bang Juma Apakah Anda Misionaris Saya Tanya Bang Juma Kalau Kita Mengimani Satu Contoh Maaf Ya Kayak Bang Juma Sudah Mengimani Nabi Muhammad Ya Kan Saya Juga Mengimani Tuhan Yesus Saya Jadi Seperti Apapun Kalau Dia Kuat Imannya Dia Tidak Terkoyahkan Mau Dibilang Apapun Itu Penjinah Itu Poligami Itu Enggak Bakal Ngaruh Kenapa Adam Bisa Terpengaruh Kenapa Adam Bisa Terpengaruh Bukankah Adam Melihat Allah Langsung Bukankah Adam Sudah Ada Di Gan B Eden Bukankah Adam Sudah Dipenuhi Semua Kebutuhannya Kenapa Dia Bisa Terpengaruh Karena Karena Ada Iblis Di Dalam Nah Itulah Makanya Saya Menjaga Generasi Berikutnya Supaya Tidak Diganggu Oleh Iblis Anda Paham Adam Saja Bisa Jatuh Yang Saya Permasalahkan Abang Jumah Membentengi Saudara Saya Agama Islam Dengan Cara Menjelekan Agama Kristen Saudara Sesuatu Yang Jelek Itu Bawasanya Jadi saya Maafkan Jangan berpikiran Negatif Kalau Dibarakan Saya Membawakan Omongan Bang Jumah Yang tadi Adam dan Hawa Yang Gampang Terpengaruh Orang Iblis Bang Jumah Ini Seperti apa Posisinya Saya Saya Seibarat Karena Ini kan Ceritanya Ada Adam Ada Iblis Betul Saya Ini Seibarat Akal Sehat Pembisik Kepada Akal Sehat Akal Sehat Adam Pada Saat Kemudian Dia Jatuh Adam Masih Punya Akal Sehat Tapi Adam Kemudian Jatuhnya Dari Binit Iblis Masuk Dari Binit Oke Oke Nah Inilah Saya Sebagai Apologet Islam Pembela Agama Islam Kenapa Karena Kristen Ini Tidak Hanya Mengajarkan Kristen Lurus Tapi Mengajarkan Dengan Cara Menghina Islam Menghujat Islam Menghujat Allah Menghujat Rasulullah Coba Anda Lihat Di STT Itu STT Coba Anda Lihat Bagaimana Mereka Menghujat Umat Islam Menghujat Sembahan Umat Islam Menghujat Nabi Umat Islam Anda Lihat Itu Terus Kami Mau Diam Aja Gitu Maaf Maaf Nih Bang Juma Saya Tanya Itu Terjadi Sebelum Bang Juma Menjabarkan Perkataan Bang Juma Apa Sesudah Sebelum Bible Itu Sejak Kemudian Masuk Ke Indonesia Itu STT Itu Bang Maksud Saya Orang Itu Menjabarkan STT Itu Kapan Dibentuk STT Nias Ada Yang Tau Kapan Didirikan STT Nias 12 Tahun Yang Lalu 12 Tahun Yang Lalu Tahun Berapa Itu Dibuka Saya Tau Tahun Yang Lalu Bahkan Bahkan Ibrahim Pernah Jadi Dosen Disitu Itu Tahun 2003 Sampai Tahun 2006 Kalau Nggak Salah Menurut Pengakuan Beliau Artinya Apa Sudah Sejak Lama Sekolah Tinggi Tiga Tuhan Ini Mengajarkan Kebencian Kepada Umat Kepada Umat Islam Ada Nggak Pesantren Yang Mengajarkan Kebencian Kepada Kristen Ada Nggak Tunjukkan Saya Yang Akan Mendemo Pesantren Tersebut Ada Nggak Ada Nggak Kemudian Perguruan Tinggi Atau Sekolah Tinggi Islam Yang Menjelekan Agama Kristen Ada Nggak Saya Yang Akan Memimpin Pasukan Saya Untuk Datang Demo Di Sekolah Atau Pesantren Tersebut Tunjukkan Aja Dimana Saya Akan Datang Tidak Akan Ada Karena Umat Islam Itu Tidak Pernah Mengurusi Agama Orang Saya Menjelaskan Ini Hanya Di Rana Diskusi Lintas Agama Kenapa Bisa Terjadi Demikian Maka Saya Tampil Sebagai Pemateri Kristen Mengajarkan Kepada Umat Islam Yang Awam Untuk Pindah Agama Menyembah Kepada Tiga Dewa Saya Larang Dengan Cara Saya Larang Saya Jabarkan Kemudian Isi Quran Saya Rangkaikan Dengan Apa Yang tertuang Di dalam Bible Karena Di Bible Itu Adalah Hasil Tulisan Orang Orang Yang Melakukan Apa Penelitian Bukan Firman Tuhan Tapi Tulisan Tangan Orang Orang Yang Disusun Berdasarkan Hasil Penelitian Mereka Tapi Bukan Firman Tuhan Kebenaran Informasi Tapi Kedudukannya Bukan Firman Tuhan Sama Seperti Saya Katakan Gini Di Makassar Itu Ada Bandara Yang Bernama Bandara Sultan Hasan Nuddin Itu Hasil Penelitian Saya Hasil Penelitian Saya Itu Benar Sahi Valid Tapi Itu Bukan Firman Tuhan Sama La Bible Begitulah Ceritanya Bible Ada Kebenaran Di Dalamnya Tetapi Bukan Firman Tuhan Informasi Dari Mulut Bang Suma Tentang Makassar Itu Adalah Benar Tapi Bukan Firman Tuhan Begitu Bible Jadi Itu Bukan Firman Tuhan Sebagai Hasil Penelitian Ada Kekeliruan Ada Kesalahan Ada Penambahan Ada Pengurangan Ada Revisi Ada Koreksi Kenapa Bisa Demikian Karena Bukan Firman Tuhan Nah Yang Bukan Firman Tuhan Ini Ingin Ditanamkan Kepada Generasi Muda Islam Oh Tidak Boleh Langkai Dulu Mayat Begitu Abangku Bang Ridwan Nah Tadi Masalah Tadi Coba Anda Renungkan Renungkan Serenung Mungkin Paulus Ini Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Ibu Ini Sebagai Apa Sebagai Rasul Kalau Dia dipilih Sebagai Rasul Kenapa Dia Tidak Dampingi Yesus Kenapa Justru Menjadi Musuhnya Yesus Kalau Dia Benar-benar Dipilih Jadi Orang Benar Jadi Rasul Sebagai Pendiri Agama Atau Toko Agama Yang Benar Maka Sejatinya Dia Mengawal Yesus Saat Yesus Penginjilan Saat Yesus Diobok-obok Oleh Romawi Tapi Pakanya Paulus Kemana Pada Saat Itu Aku Dipilih Dipilih Apa Dipilih Ngumpat Mana Dia Mana Mana Pada Saat Itu Tiba-tiba Aja Nongol Aku Utusan Yesus Tiba-tiba Apa kata Yesus Jangan Kau Percaya Makanya Orang Yahudi Tidak Percaya Kepada Kristen Agama Buatan Paulus Lihat Sekarang Lihat Kenapa Yahudi Tidak Agama Kristen Kenapa Yerusalem Tidak Berubah Menjadi Agama Kristen Kenapa Justru Dipatikan Pusatnya Kenapa 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 Ajarannya Bertentangan Dengan Taurat Kenapa Ajarannya Bertentangan Dengan Yesus Itu loh Yang Anda Renungkan Kalau Dia dipilih Menjadi Rasul Kenapa Dia tidak Mengawal Yesus Kenapa Dia tidak Menjadi Murid Yesus Kenapa Dia tidak Menjadi Orang Yang Kemudian Membela Ajaran Yesus Kenapa Kenapa 33 Tahun Baru Muncul Ngaku Bertemu Yesus Di Padang Burun Siapakah Engkau Tuhan Aku Yesus Paman Kok Bisa Yesus Kan Sudah Di Langit Kok Bisa Ada Suara Berbunyi Seperti Itu Suara Siapa Sudah Saya Tanya Bang Ya Sudah Bang Tadi Mempertanyakan Tentang Paulus Sejak Lahir Sudah Dipilih Dipilih Jadi Apa Sebelum Dia Terpilih Sebagai Murid Tuhan Yesus Dia Manusia Biasa Kan Kenapa Dia Terpilih Sebagai Murid Dari Lahir Dari Rahim Dia Terpilih Sebagai Apa Dari Rahim Oke 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 Jadi Dipilih Dari Rahim Ya Sebagai Apa Oke Sebagai Apa Dia Penghujat Penghujat Orang Orang Nah Sebagai Penghujat Coba Anda Baca Di Dalam Mas 58 Sejak Lahir Orang Orang Asik Telah Menyimpang Sejak Dari Kandungan Pendusta Pendusta Telah Sesat Bisa Mereka Seperti Bisa Ular Mereka Seperti Ular Tedung Tuli Yang Menutup Telinganya Tuh Dari Lahir Dari Sejak Dalam Kandungan Kenapa Tiba-tiba Anda Mengatakan Dia Dipilih Yesus Dimana Yesus Memilih Coba Tunjukkan Saya Dimana Yesus Memilih Paulus Tunjukkan Dalilnya Nih Dimana Bang Jumah Dengar Ya Bang Jumah Lahir Sudah dipilih Sebagai Islam Enggak Saya Dari Lahir Alhamdulillah Saya Sejak Islam Sudah Lahir Sebagai Islam Dari Dari Lahir Sampai Sampai Baik Baik Aja Sampai Sekarang Kebaik Agama Apologi Islam Baik Baik Aja Kan Sampai Sekarang Sekian Puluh Tahun Menjadi Pembenteng Agama Islam Benar Nggak Ya Sama Nggak Beda Saya Tidak Pernah Mengaku Rasul Abang Manusia Enggak Paulus Manusia Saya Tidak Saya Tidak Pernah Mengaku Bahwa Saya Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Oke Paulus Berbeda Dia Mengaku Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Berarti Ketika Yesus Datang Dia Yang Mengawal Yesus Kan Dia Dipilih Jadi Orang Benar Dia Yang Kawal Yesus Ketemu Sesama Orang Benar Kan Harus Saling Awal Satu Sama Lain Faktanya Ada Enggak Ada Enggak Paulus Berdampingan Yesus Yang Ada Filipus Yohannes Pembaptis Dan Sama Juga Bang Jumat Paulus Kemana Pada Set Itu Kemana Paulus Yang Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Ini Kemana Dia Kemana Murid Murid Tuhan Yesus Bandung Sampai Waktunya Umur Sekian Jual Dompet Kulit Sampai Bang Direnungkan Bang Jumat Juga Renungkan Abang Ini Sebagai Apa Sekarang Posisinya Waktu Lahir Bang Jumat Baik Baik Sebagai Agama Islam Sampai Umur Sekian Tahun Puluhan Tahun Malah Sekarang Bang Jumat Posisinya Sebagai Pembenteng Agama Islam Dengan Menghujat Agama Lu Kok Saya Menghujat Salah Kalau Ini Sama Menjelekkan Nama Agama Mana Saya Menjelekkan Buktikan Dulu Buktikan 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 Saya Kalau Saya Menjelekkan Agama Kristen Buktikan Abang Kan Bilang Renungkan Tadi Ada Mengatakan Saya Menjelekkan Agama Kristen Tunjukkan Setiap Perkataan Bang Jumat Supaya Renungkan Dulu Dimana Saya Menjelekkan Agama Kristen Bawakan Kediri Saya Sendiri Sekarang Dimana Saya Menjelekkan Agama Kristen Tunjukkan Buktinya Dimana Saya Menjelekkan Saya Justru Menjelaskan Membantu Anda Memahami Paulus Mengaku Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Ibunya Saya Yang Menunjukkan Data Itu Kepada Saudara Justru Saya Yang Menerangkan Penginjilan Kepada Saudara Paulus Mengaku Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Ibunya Oh Iya Paman Yes Mana Galatia 1 15 Dipilih Sebagai Apa Paman Nah Tengok Lihat Lihat Cara hidupnya Dipilih Sebagai Apa Dia Kira-kira Mulutnya Mengatakan Dipilih Sebagai Rasul Pada Praktiknya Dipilih Sebagai Apa Dia Sementara Masmur 58 Penyesat Itu Sudah Dipilih Sejak Dalam Rahim Ibunya Pendusta Dipilih Sejak Dalam Rahim Ibunya Dalam Dalam Kelicikanku Aku Menjerat Engkau Dengan Tipu Dayak Galatia 1 Korintus 9 20 21 Paulus Kemana-mana Dia Berdusta Kepada Orang Yahudi Ngaku Yahudi Kepada Orang Yunani Ngaku Yunani Kepada Orang Yang Taat Taurat Dia Ngaku Taat Taurat Meskipun Dia Tidak Taat Taurat Kemana-mana Dia Berdusta Berarti Dia Dipilih Dari Sejak Dalam Rahim Ibunya Sebagai Pendusta Dia Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padang Gurun Mengaku Bertemu Yesus Dalam Bilik Penjara Berarti Dia Ini Apa Pendusta Karena Yesus Datang Nanti Di Akhir Zaman Ditandai Dengan Cahaya Yang Terlontar Dari Timur Sampai Ke Barat Berti Dia Ini Dipilih Sebagai Pendusta Pengikutnya Adalah Korban Dusta Semuanya Saya Tidak Menghujat Saya Tidak Menghina Itu Fakta Real Di Dalam Bibel Anda Pernah Tidak Yesus Berbicara Tentang Paulus Pernah Tidak Yesus Berbicara Tentang Paulus Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepadaku Telah Aku Tersebut Ada Tidak Salah Satu Ayat Yang Membahas Tentang Paulus Dari Yesus Paulus Menjadi Materi Dari Pengincilan Yesus Ada Padahal Paulus Nantinya Akan Mencatat 13 Buku Untuk Menjadikan Orang Menjadi Pengikutnya Menjadi Kristen Harusnya Yesus Menghabiskan Waktu Untuk Membahas Tentang Kerasulan Paulus Karena Setelahnya Akan Muncul Utusannya Bernama Paulus Yang Akan Mendirikan Sebuah Sekte Bernama Nasorios Mengajarkan 13 Kitab Ada Nggak Yesus Menyebut Satu Kalipun Tidak Ada Gila Lalu Dia Siapa Uang Bapaknya Aja Nggak Diketahui Mamatnya Siapa Iblis Diketahui Nggak Siapa Bapaknya Iblis Iblis Diketahui Nggak Siapa Mamatnya Nggak Diketahui Iblis Ditahu Nggak Sejarah Hidupnya Nggak Paulus Ditahu Nggak Kecil Ketihar Remaja Kanak-kanak Dewasa Ngapain aja Nggak Ada Yang Tahu Siapa Bapaknya Nggak Ada Yang Tahu Lalu Bedanya Dengan Setan Saya Tidak Menghujat Saya Hanya Memberikan Kemudian Materi Materi Penginjilan Bukan Diberitakan Beritakan Injil Nah Saya Sudah Memberitakan Injil Sekarang Tinggal Anda Telah Benar Tidak Apa Yang Saya Sampaikan Kalau Paulus Itu Adalah Rasul Paulus Ini Dikasih Oleh Tuhan Untuk Membantu Hukum Torah Harusnya Yesus Kemudian Mengajarkan Tentang Paulus Wahai Kawan-kawan Ya Paman Nanti Setelah Aku Pergi Ada Utusanku Bernama Paulus Ya Ikut Sama Dia Ya Ya Paman Ada Nggak Kayak Gitu Nggak Gitu Yang Dipanggil Untuk Melanjutkan Tongkat Estapet Siapa Petrus Kepas Yang Dipanggil Untuk Melakukan Pengincilan Siapa Filipus Paulus Kemana Pada Saat Itu Kemana Kemana Gak Gak Tau Paman Bisa Jadi Dia Di Papua Jualan Kelapa Mana Ada Jawaban Jadi Dari Gereja Tidak Ada Gimana Dong Makanya Saya bilang Bang 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 Jumat Di Awal Saya Benteng Ingan Perkataan Saya Seperti Ini Bang Jumat Kalau Berdebat Pun Sampai Tahun Berapa Juga Saya Jumat Bisa Menenang Saya Karena Apa Bang Jumat Akan Berusaha Mengasih Dengan Materi Yang Sesuai Dengan Alkitab Benar Jadi Maka Saya Bilang Bang Jumat Jadi Sekarang Anda Ingin Tetap Menjadi Pengikut Paulus Saya Pengikut Tuhan Yesus Kalau Anda Pengikut Tuhan Yesus Kalau Anda Mengatakan Anda Itu Pengikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Kristen Atau Bukan Bukan Yesus Jangan Berbicara Mengenai Bible Berbicara Mana Yesus Yesus Ini Yesus Ini Aliran Kepercayaannya Dia Termasuk Yudaism Atau Termasuk Kristen Itu Tergantung Pengimanan Seseorang Itu Bang Juma Nah Itu Kan Eh Nanti Seseorang Bang Juma Bang Juma Di sini Kacau Di sini Kacau Itu Di sini Karena Anda Tidak Menggunakan Akal Anda Bang Di awal Juga Tadi Kan Bisa Pertanyakan Bang Juma Seperti Itu Tapi Bang Juma Enggak Jawab Apanya Yang Nanya Apa Sama Itu Bang Juma Saya Tidak Menjawab Apa Nih Maaf Ya Arang Nabi Muhammad Bilang Saya Islam Islam Itu Aturan Main Sama Bang Juma Apa Apa Aturan Mainnya Yesus Aturan Mainnya Yesus Yahudi Maka Pengikutnya Harusnya Yahudi Yesuskan Kristus Ya Tawang Lagi Bibir Kau yang bonek Sama Tendak Nggak Sama Tendak Sama Sama Tendak Sama Tendak Sama Tendak 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 resiko mengek gini ya gitu loh Bang Jumat apanya yang begitu saudara mengatakan anda pengikuti Yesus ini mengikuti dari Udaisem atau Yesus ini Kristiani itu aja dulu kalau mengikuti tentang Yesus dari Yahudi bang dibawa ke Indonesia siapa yang mau jadi ikut Kristen ya ikut Yesus siapanya ikut Nabi Muhammad Yesusnya sendiri Kristen atau Yahudi loh bilang Bang Jumat di awal maaf ya Bang Jumat ya udah saya bilang maka saya bintengin diri saya dari awal mau debat juga saya nggak bakalan bisa menang karena apa Abang Jumat itu akan kasih temen-temen yang lain seperti ini contohnya Yesus Kristus 1 Yohannes 2 1 Yohannes 2 nomor 6 barang siapa yang mengaku pengikut Yesus maka dia harus hidup sebagaimana maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup Yesus hidupnya sebagai Udaisem atau sebagai Kristen 1 Yohannes 2 nomor 6 barang siapa yang mengaku pengikut Yesus wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup 1 Yohannes 2 nomor 6 Pertanyaan saya Yesus hidup sebagai Udaisem atau sebagai Kristiani Udaisem atau sebagai Kristian yang mengaku penghasut penghasut itu iblis pembisik ya yang kedua Anda tidak bisa kemudian bergerak ketika saya tanya 1 Yohannes 2 nomor 6 disitu diterangkan barang siapa yang mengaku sebagai pengikut pada dirinya ada Yesus maka dia wajib wajib loh disitu tertulis wajib hidup sebagaimana Yesus hidup Yesus hidup sebagai Udaisem atau sebagai Kristen jawaban Anda nggak ada kosong melompong mudah-mudahan Saudara Ridwan bisa melembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah demikian silahkan teman-teman amin saya sapa dulu air bola air bola air bola 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 yang paling bawah bola bola Astagfirullah Bang Syawal saya turunkan ya bola plastik Syawal Bang Syawal Bang Syawal kalau naik jadi berhala dibawah aja bangku hasar Allah eh ini lagi yang naik biarkan bos tua coba dia bisa berubah nggak tampilannya mau diskusi bisa mampu nggak diskusi kalau nggak mampu campakan lagi diskusi yuk coba terangkan dulu Jumaah diam dulu diam dulu kalau kau tidak tahu adat kuturunkan kau alah kau sok tahu adat kau iyalah muncung kau aja nggak tahu nggak kan deh kau bertutur kau lho tadi kita bersama emangnya sopan tantun itu bagaimana kau pun juga di pinggir jalan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bunda cuma mau menyampaikan sebuah amanah dari buat Dinda Sumah ada pesan dari abangku Pak Herman H3 amanah menyampaikan sudah lama beliau sering mampir ke tempat saya sama-sama Dinda Sumah kita sama-sama di Makassar katanya penyampaian beliau mohon maaf handphone beliau itu mengalami kerusakan beliau yang sering bercerama dari gereja ke gereja sehingga cuma beliau terhambat gara-gara terjadi pemboman yang di jalan Kajaulalido gereja Kajaulalido cuma itu saja amanah karena amanah saya menyempatkan diri untuk naik menyampaikan kepada Dinda Sumah karena mengetahui bahwa Alhamdulillah saya lebih tua jadi saya memanggil Dinda mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda saya pamit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam balik ya bang sama beliau gereja gereja yang ada di Jalan Kajaulalido itu jaraknya dari tempat duduk saya itu tidak sampai 200 meter pada saat kejadian saya lagi dalam ruangan saya lagi kerja waktu itu ya Allah maksudnya ngebombak dibayang ngebombom hancur gerejanya di depannya lumayan main hancur meninggal juga pelakunya kan tapi tidak diketahui siapa pelakunya Bali dikencet apa ya bang Adel Adel Halo LB LB Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah pencet Salah pencet Salah pencet Oteb-tab Saya muslim Sampai pencet Salah pencet Soleh Soleh Nita Halo Nita Dek, Dinda, Akhi, semua Bang Beco Iya Bang Saya numpang disini bentar ya Saya lihat dulu tukang kerja udah hampir jam 6 nih Setengah 6 Dik, saya lagi di gudung Lagi monitor teman-teman lagi kerja Tapi saya disini aja Cuman kalau kalian udah bosan sama aku dituruhin aja Mana tahu Lanjut Bang Ya, makasih ya Saya masih disini kok Cuman saya mau konsentrasi lihat tukang Assalamualaikum Saya masih disini, masih disini Masih tertawa dengan kalian disini Aku masih disini sama kalian Lanjut, lanjut, lanjut Oke lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bang, itu API itu di Sumatera Bang ya Di mana lokasi ya Bang API mana, Dek? Ini Sumatera Sumatera ya di Sumatera lah, Dek Sumatera lah Riau Ada tuh Itu yang mana? Itu yang mana? Saya kan aslinya Sumatera Utara Oh, iya ini langsung bertinilah Sumatera Utara ini Ini yang untuk api Sumatera Utara Bang Berarti kantornya di mana Bang? Ada kantornya enggak gitu Bang? Ada, itu sekretariat di Jalan Restu Oh Dari mana Bang? Abang di mana? Di DM aja Aku asli Medan kan Itu hostnya tuh Di DM aja hostnya Asli Medan Tinggalnya di mana? Sekarang stay di Jateng Oh iya Nanti mungkin balik lagi ke Medan Ini hanya Oh Enggak-enggak Stay terus di sana gitu ya Hanya sementara di Jateng Di rumahnya sementara Karena kan beda sama orang tua Oh gitu ya Ya kalau sedang berada di Jateng Bergabung di Jateng pun enggak apa-apa Bang Bisa koordinasi dengan grup WhatsAppnya Sumatera Utara juga Enggak masalah kita Nanti bisa Di Ini adik saya Adik saya kan Apa Adik saya Butuh bimbingan juga kan Dia Enggak ada Tapi dia udah nikah gitu Dia molab juga udah nikah Hmm Jadi Di mana Bang? Di Dia sekarang kalau enggak salah di Padang Ikut suaminya Hmm Bisa di koordinasiin sih Tapi ya Abang mungkin gabung aja di Grup WhatsApp kita nanti Bisa kita Pasti bantuan lah ya Panduan Ngobongin ke siapa siapa Soalnya kan ada kemarin ngechat Ana kan Dibilang Bang Kenapa enggak gabung API aja Kan gitu Ah Saya baru tahu tuh Saya bilang gitu Karena selama ini enggak ada kepikiran Gabung-gabung grup gitu kan Karena kan Apa Enggak ada fokus untuk Dunia sosial media Sosial media Sosial media gitu Tuh Mau siapa yang baru naik di Bang Hori Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ada yang mau disampaikan Bang Soalnya kita menyediakan 1 atau 2 slot untuk Oten Tapi ini temanya apa nih Tapi saya mau nanya sama orang Oten Satu pertanyaan aja Oh enggak ada Dikirian ada Otennya Tadinya saya mau nanya sama Oten gitu Oh enggak ada Bang Otennya Iya Kita harus menyediakan 1 atau 2 slot Oh gitu Gimana-gimana Kosong bareng Bang Oten Oke Tadinya saya mau ngomong sama Mau ada pertanyaan sama Oten Dikarenakan nggak ada Ya saya boleh turunkan lagi lah Boleh Atau mungkin Bapak mau titik pertanyaan sama kami disini Oke Tentu ditanyakan lagi sama Kalau kebetulan ke Oten Oh enggak Enggak Ini sih Saya pengennya nanyanya ke Oten sih Oke baik Thank you Ya Pak ya Terima kasih Oke baik Ya Saya pengennya Lain maku lah Itu siapa tuh si komen si jaman itu Tanya Bapakmu Biang Dia maki bulan ya Aku enggak bisa maki orangnya gitu lah Astagfirullah yang ada Alhamdulillah Bangun li Bangun li Monitor bangun li Bangun li Kabar aja Ini majin nomor WA nya nanti bang ya Ke saya bang ya Oh ya boleh bang Udah Saya cari gini kan tadi kan Coki Cok 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 Manas Baru Dini ngomong langsung Pegi aja Memang si Coki inilah Wajalah Enggak nanti Kalau saya bilang yang dibawa komen itu kan Bapak saya Mama saya aja sama Bapak saya aja Enggak pernah larang Masan dia yang komen-komen aneh Tengok Emang apa dia bilang Oh Tapi Biang di dokter dibanir Biang di dokter dibanir Oh dia bilang kaan aku itu Do Tuado Apa dia bilang Biang tuado doken tu Apa Bapakku katanya Bapak KU Baik selamat menikmati